and action hai nama saya Dimas welcome back to my channel nah sekarang kita akan membahas tentang filter data lanjutannya oke nah jadi sekarang kita bahas tentang logical statement ya di PostgreSQL nah jadi di SQL juga ada gerbang logika ya nah jadi disini apa ada operator namanya n or sama not ya nah jadi kalau n ini kan sama kayak biasa ya true operatornya n ketemu true hasilnya true kemudian ya benar ketemu salah operatornya n maka hasilnya salah ya disini terus ada operator n false salah ketemu salah 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 operatornya or true ketemu benar ketemu benar hasilnya benar benar ketemu salah hasilnya benar salah ketemu salah hasilnya salah kemudian apa not false hasilnya benar not true hasilnya salah gitu oke nah kalau dilihat oke nah kalau dilihat hasilnya kayak gini nah jadi operator logika tersebut bisa digunakan di close aware ya nah jadi sebelumnya kan kita cuman single criteria aja ya jadi misalnya equal nah equalnya itu cuman satu gitu nah kalau pake apa logikal ini berarti kita bisa multiple artinya bisa banyak tidak cuman terbatas hanya dua tiga ya jadi terserah kita mau berapa yang penting disini ada operatornya nah operatornya kalau kita mau pake n berarti kedua-duanya atau semuanya harus terpenuhi baru dia bisa tampil gitu nah contoh penggunaannya disini misalnya yang departemennya ID nya 90 dan manager ID nya 100 gitu nah nanti hasilnya seperti ini kemudian ada yang or statement or statement ini berarti kondisinya hanya salah satunya aja yang terpenuhi gitu atau kedua-duanya ya kalau kedua-duanya salah ya berarti gak ditampilin gitu jadi misalnya disini departemen ID nya 90 or salarinya lebih besar sama dengan apa 12 ribu gitu nanti hasilnya seperti ini ya kita bisa cek aja disini 12 ribu atau yang 90 nah disini kan gak ada nih datanya yang 90 jadi cuma salah satu aja gitu oke nah kalau yang negasi ini berarti ya anggaplah kebalikannya lah ya misalnya ini departemen ID nya 90 dibalikin jadi selain 90 gitu ibaratnya ini kan 60 100 yang 90 kan gak ada ya disini gitu nah nah kemudian juga ada kita bisa mengombinasikan ke semuanya jadi N or sama note kita pakai semuanya gitu nah disini contohnya kayak gini ya nah bedanya disini kalau kita pakai kurung berarti ini lebih prioritas ya prioritasnya yang ini dulu diseleksi kemudian yang lain-lainnya gitu jadi prioritas yang paling tinggi itu adalah N ya baru or nah kalau kita pakai ini berarti or dulu yang dijalanin departemennya 100 sama manager ID nya 108 baru difilter lagi selerinya 9000 kemudian disel filter lagi pakai yang first name-nya bukan Daniel gitu oke ya nah sekarang kita coba dulu untuk yang end statement ya oke disini saya misalnya saya bikin file baru oke oke misalnya sini saya copy aja saya tambahin department ID as kode divisi manager ID as kode manager oke nah disini saya copy nah untuk wear nya departemen ID nya 90 manajernya yang 100 ya oke saya login dulu nah saya copy nah disini kalau kita lihat yang kode divisinya cuma 90 dan 100 kalau selain itu ya gak akan ditampilin gitu ya nah ini yang N misalnya tambahin lagi ada N misalnya employ ID sama dengan 101 101 nah berarti ya cuma 1 aja berarti ketiga kriterianya ini ini 101 90 ini 100 datanya cuma ada Nena doang gitu ini yang N ya kemudian ini yang OR oke nah kalau OR saya copy aja OR scale oke nah ini selafi departement ID ask order divisi nah oke nah ini berarti departement ID-nya 90 or yang salary-nya lebih besar dari 12.000 oke kita lihat sekarang nih kalau kita lihat yang gajinya 12.000 semua nih atau yang departement ID-nya di 90 nah disini kan ada yang 100 nih tapi gajinya 12.000 gitu disini juga ada yang 20 tapi gajinya 13.000 gitu oke nah ini bedanya N sama OR gitu nah kalau NOT ya yang satu lagi NOT ops nah kalau NOT ini bisa diterapin di segala macam misalnya misalnya ini yang between not between nih kalau kita lihat yang bukan selerinya dari 8.000 sampai 20.000 ya ini berarti kan 24 6 4.800 pokoknya yang dari 8.000 sampai ini gak ditampilin selain itu gitu kemudian bisa lagi yang equal ya equal udah ada ya ini misalnya in ya ada in berarti not in berarti yang bukan 10 90 20 disini kan gak ada nih ya gak ada kemudian ada lagi nah ini misalnya yang is 0 ya berarti disini ada lagi is not 0 berarti yang punya komisi komisinya ada semua ya yang gak ada yang 0 kemudian in udah between commission equal ini in like juga bisa ya ada not like jadi yang karakternya bukan karakter keduanya bukan A gitu kalau kita lihat nih disini kan I O gak ada yang A karakter keduanya ya oke nah selanjutnya kita lihat yang campuran kombinasi oke saya close dulu ya where logic combine scroll nah misalnya saya mau nampilin datanya gini where ini dulu deh oke misalnya saya bikin seperti ini ya and slurry nya gini nah apa yang akan terjadi kalau kita lihat oke nah disini ada 6 data ya 6 data jadi kita lihat disini dia akan membandingin yang manager id nya yang 108 108 sama salari nya lebih besar dari 9000 ya 9000 9000 departemen id nya 100 oh ini divisinya 100 or manager id nya 108 ini bandingin dulu kemudian gajinya 9000 kalau kita bikin seperti ini ya ada priority nya kita lihat hasilnya ini beda ya disini eh sorry tadi datanya nah saya bikin seperti ini jadi yang or dulu nih beda ya beda jadi kalau bikin yang ini dulu berarti departemen id nya yang 100 or managernya 108 dan seleri baru dikasih n 9000 gitu ya jadi ada priority disini oke ya mungkin sekian dulu pembahasan tentang apa operator n or sama node kalau teman-teman belajar sesuatu di video ini silahkan like kalau gak suka silahkan dislike kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati